Intro Polemik larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia terus berlanjut. Laka tegas pemerintah Prabowo Subianto yang menuntut peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dan investasi tampaknya berbuah manis. Sebagai konsekuensi dari belum terpenuhinya komitmen tersebut, CEO Apple, Tim Cook, terpantau tidak lagi menyebut nama Indonesia dalam paparan kinerja keuangan Apple pada kuartal 3 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Apple tengah menghadapi tekanan yang cukup signifikan akibat kebijakan pemerintah Indonesia. Bos Apple, Tim Cook, disebut-sebut kesal dan tidak lagi menyebut nama Indonesia dalam laporan keuangan terbaru mereka. Dalam setahun terakhir, CEO Apple, Tim Cook, berkali-kali menyebut Indonesia di hadapan para investor dalam acara paparan kinerja keuangan. Namun, nama Indonesia tak lagi disebut oleh Cook, usai ramai larangan pejualan iPhone di Republik Indonesia. Apple baru menggelar earning call untuk memaparkan kinerja finansial perusahaan periode Juli hingga Agustus 2024 pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam paparan tersebut, Cook menyebut beberapa negara yang menjadi sumber pertumbuhan pendapatan Apple. Cook tidak menyebut nama Indonesia setelah disingkung dalam dua paparan kinerja keuangan sebelumnya, yaitu pada Mei dan Agustus 2024. Pada bulan Mei, nama Indonesia disebut oleh Cook sebagai sumber pertumbuhan baru. Saat itu, dia juga menyingkung kunjungannya ke Indonesia. Nama Indonesia kembali disebut pada laporan kinerja keuangan April hingga Juni 2024. Apple membanggakan penjualan iPhone di Indonesia yang terus-terusan menembus rekor. Saat itu, Indonesia juga disebut-sebut oleh CFO Apple, Luca Maestri. Maestri mengungkapkan bahwa Apple merauh 39,3 miliar USD dari penjualan iPhone. Dia mengakui bahwa pendapatan Apple dari iPhone turun 1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, pendapatan dari iPhone justru menembus rekor di beberapa negara. iPhone 16 dilarang Hilangnya nama Indonesia dari paparan kinerja keuangan Apple terjadi berbarengan dengan kehebohan larangan penjualan iPhone 16 di RI. Bahkan, warga RI pemilik iPhone 16 yang membeli produk baru Apple tersebut dari e-commerce atau lewat jasa penitipan dari luar negeri harus siap-siap merelakan HP barunya tak bisa digunakan. Pasalnya, kementerian perindustrian bersiap memblokir iPhone 16 yang diperdagangkan di dalam negeri. Kemenperin memperkirakan sekitar 9.000 unit iPhone 16 dibawa masuk ke wilayah Indonesia sejak peluncurannya di Amerika Serikat. Produk seri HP terbaru buatan Apple tersebut padahal tidak diizinkan diperjual belikan di Indonesia. Selain itu, Kemenperin akan memproses secara hukum pihak-pihak yang mengiklankan seri iPhone 16 di online marketplace karena patut diduga melanggar Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Febri menegaskan selama ini Apple sudah diberikan ruang untuk mengimpor dan menjual produk HP dan tablet. Sebanyak 3,8 juta unit produk Apple diimpor ke Indonesia selama 2023 dan 2024. Selama ini, iPhone adalah satu-satunya produk HP berteknologi 4G yang masih diimpor. HP buatan produser lain termasuk Samsung, Oppo, Vivo, dan Xiaomi seberunya dirakit di Indonesia untuk memenuhi ketentuan kandungan lokal minimum atau TKDN. Apple diizinkan menjual iPhone tanpa membuka fasilitas produksi di Indonesia karena menggunakan skema pemenuhan TKDN jalur investasi, yaitu lewat pembukaan pusat pelatihan Apple Academy. Namun, izin tersebut sudah kadar luarsa. Apple harus menambah investasi jika ingin kembali mengimpor dan menjual iPhone 16 di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!